untuk semester 1 tahun 2019 itu oke ya mungkin mungkin sebelum saya melakukan evaluasi yang memohon bantu aja mungkin dari pihak ini dulu dari tempat bandar waktu ini kita akan disampaikan oleh Pak Insektur menyampaikan dulu progresi dulu selama satu semester ini nanti kita bahas jadi jangan khawatir ini kan capaian sekarang ini masih capaian secara tapi ini belum nah kalau sudah capaian akhir tahun itu sudah permanen dan itu akhirnya sudah kelihatan nanti nggak bisa di lupa kalau sudah diklusif kalau sekarang masih bisa diperbaiki walaupun misalnya sekarang capaian masih tidak masih ada waktu sekarang tahun lagi untuk memperbaikinya dan saya perlu kami sampaikan dan perlu kami tegankan angka ini dilihat secara nasional jadi angka ini mohon nanti menjadi perhatian nanti angka-angka ini dilihat secara nasional jadi kalau cerita kurang-kurang segala macam itu dia masih ada waktu setengah tahun lagi supaya nanti di maksimum terlalu jadi sayang sekali nanti ibaratnya rapat yang bisa dilihat oleh semua orang kalau bagus ya bagus nanti ke bandar langkung ini di mata apa nasional ini kalau misalnya tidak bagus itu sedangnya nanti akan kelihatan tidak bagus oke kami mohon berkening ke Inspektor terima kasih Pak Fudin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua Hai yang pertama terkait dengan masalah perencanaan dan penganggaraan dari delapan item itu Pak dari percanaan telah kita hampir semuanya kita sudah terjalankan pertama terkait dengan aplikasi percanaan Ambiti kita sudah menyiapkan daya poin tahun 2019-2018 bisa oleh klik kemudian 2020 kita sudah membuat aplikasi masuk kemudian dokumentasi kegiatan pengusaha bang pokir pokok-pokok kira DPRD dalam perangkat daerah kita juga sudah laksanakan progresnya kemudian dokumentasi RPJM Dekitan dan pembangunan jangka meninggal daerah bersama dengan DPRT yang kita sudah panggungan kemudian standar satuan harga SSH sudah ditetapkan juga dengan keputusan wali kota kemudian analisis standar biaya, kita juga sudah memenuhi ini, sudah keputusan wali kota sudah keluar, sudah ditetapkan wali kota ini bekerjasama dengan ini kita buat kemudian integrasi perencanaan dengan penganggaran ini sedang terproses antara BIPKAD dengan BAPEDA sedang insya Allah kita kita sudah siapkan negaranya juga insya Allah akan kita segera tindak lanjuti kemudian penganggaran ABBJ ini dia sebagai wanita yang kita sudah apul juga ke Bapak laporkan terus terkait dengan perkembangan-perkembangan pertamanya kemudian yang kedua pengadaan barang dan jasa pertama UKPBJ independen progres kita adalah rencana aksi telah diterbitkan perwari 3-4 tahun 2012 tentang pupungsi sekretariat daerah Pertama-Rapung ini sendiri namanya bagian ULP jadi langsung kemudian progres rencana aksi terbaksinya telah terbit perwari 3-4 pupungsi sekretariat daerah Pertama-Rapung karena masuk ditandinya di Dinas BU kemudian kita alihkan ke satu bagian tersendiri dan dia adalah kemudian pokoknya mandirinya juga sudah ada progres rencana aksi dengan SKU di Kota Pertama-Rapung nomor 588 tahun 2015 tentang penunjukan anggota kompok kerja pemilihan bagian layak PPD di sejarah tahun 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 anggaran 2019 ini juga sudah sesuai dengan ketertuan yang ada dengan sudah siap semua dan sudah melaksanakan juga tugasnya kemudian perangkat pendukung ini server dan aplikasinya apa 2019 ini kalau tidak salah Pak Wali Kota sudah menyiapkan anggaran sesuai dengan pertemuan kita pertama kalau tidak salah 2 miliar ya Pak Sonia 2 miliar Pak jadi begitu pertemuan pertama kita kemudian berhasil diperlintah Pak Wali siapkan anggaran 2M ditanya UB-Nya berapa persiapannya tadinya disiapkan 1,5 kemudian Pak Wali menganggarkan 2M artinya sampai Pak Wali menggolong ini Pak sesuai dengan anggaran Pak dari KPK selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati